Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin, sebangsa dan setanah air Khususnya warga Palembang dan keluarga besar Uin Raden Batah Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Terjauh dari segala jenis penyakit Khususnya penyakit yang ditimbulkan oleh Coronavirus Disease 2019 Atau COVID-19 Amin Ya Rabbal Alamin Marhaban Ya Ramadan Kita akan segera masuki bulan Ramadan Tahun 1441 Hijriah Bulan yang sangat penting dan bernilai Yaitu bulan yang memberi kesempatan kepada orang-orang beriman Untuk menjalankan ibadah yang sangat spesial Yaitu ibadah saum Dan untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah SWT Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda Ayyuhannas Yang di dalamnya terdapat satu malam Yang lebih baik dari seribu bulan Dan kewajiban berpuasa Tentulah Kita sangat gembira Menyambut bulan yang agung ini Meskipun kegembiraan itu Tidak bisa Diekspresikan Sebagaimana biasa Karena saat ini kita berada dalam Kewaspadaan yang sangat tinggi Terhadap ancaman bahaya COVID-19 Yang ternyata Sungguh menakutkan Kejam Dan mematikan Kota kita tercinta Palembang Darussalam Telah ditetapkan sebagai salah satu zona merah Untuk bahaya penyebaran COVID-19 Ini berarti Siapapun yang berada di kota ini Menghadapi kemungkinan Untuk terinfeksi COVID-19 Tentulah kita patut khawatir Dan waspada terhadap bahaya COVID-19 Tetapi kekhawatiran dan kewaspadaan itu Tidak boleh membuat kita lalai Mempersiapkan diri Untuk menyambut bulan yang penuh barokah ini Agar kita dapat menjalankan amaliah Ramadan Secara baik dan maksimal Sesulit apapun kondisi Dan tantangan yang kita hadapi Di tengah pandemik COVID-19 Ibadah Ramadan kita tahun ini Harus menjadi ibadah terbaik Karena tak satu pun dari kita yang tahu Apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan Untuk berjumpa dengan Ramadan Ikhtiar persiapan kita menyambut Ramadan tahun ini Harus benar-benar maksimal Karena kita tidak hanya dituntut Untuk mampu menjalankan berbagai amaliah Ramadan Tetapi juga dituntut untuk menjadi bagian Dari perjuangan bangsa kita Dalam mencegah penyebaran COVID-19 Agar diri kita Keluarga kita Masyarakat kita Dan bangsa kita Terjauh dari virus Yang sangat berbahaya ini Mari siapkan diri kita Secara lahirnya Dan batinnya Untuk menyambut Ramadan Dengan memantapkan niat kita Memperbanyak doa Memperbarui taubat Dan memohon maaf Terutama kepada orang tua kita Karib kerabat kita Dan lingkungan sekitar kita Pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini Berbagai tradisi budaya Dan ritual ibadah Yang sangat kita rindukan Sangatlah tidak mungkin Untuk kita lakukan Acara ngabuburit Yang menyenangkan Buka bersama yang mengembirakan Dan solat taraweh berjamaah Serta tadarus Al-Quran Di masjid yang penuh hikmah Dan manfaat Sebaiknya tidak kita lakukan Demi menyelamatkan bangsa kita Dari bahaya penyebaran COVID-19 Kita dituntut untuk secara disiplin Dan istiqomah Mengikuti protokol pencegahan COVID-19 Yang telah dianjurkan oleh para ulama Dan umarah Yaitu Melakukan Physical And social distancing Dengan cara Stay home Dan work from home Kita telah menjalankan anjuran tersebut Selama lebih dari satu bulan Namun belum ada Tanda-tanda bahaya COVID-19 Mereda Bahkan korban semakin banyak berjatuhan Dan area zona merah Semakin meluas Mari kita ikuti anjuran stay home Dan work from home Dengan penuh kesadaran Lebih disiplin Dan istiqomah Agar ancaman COVID-19 Segera meredah Bagi para soimun Stay home Berarti memperbanyak Ibadah at home Kita bisa memindahkan Acara ngabuburit Dari taman kota yang indah Ke halaman rumah yang asri Memindahkan acara buka bersama Dari kantor Cafe Dan restoran mewah yang mahal Ke ruang makan keluarga Yang sederhana Dan murah meriah Dan kita bisa memindahkan Solat pardu Dan taraweh berjamaah Serta tadarus al-Quran Dari masjid besar Yang ada di kampung kita Ke musolah kecil Yang ada di salah satu sudut rumah kita Bagi anak-anak mahasiswa Mari mempaatkan keharusan stay home Di bulan ramadhan yang penuh barokah ini Dengan memperbanyak Aktivitas Study online Atau belajar daring Yang masa berlakunya Telah ditetapkan Hingga Akhir semester genap Tahun akademik 2019 2020 Ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Kiranya para dosen dan mahasiswa Benar-benar memanfaatkan kesempatan belajar daring Sesuai ketentuan berlaku Agar pada tahun akademik yang akan datang Tidak terjadi konstipasi Dan komplikasi kegiatan perkuliahan Ingin pula saya sampaikan melalui kesempatan ini Kiranya para orang tua atau wali mahasiswa Windelen Patah Tidak merasa khawatir Terhadap perjalanan studi putra-putrinya Karena kami telah menyiapkan perangkat layanan digital Yang memungkinkan dosen dan mahasiswa Melakukan berbagai aktivitas studi secara online Atau dalam jaringan Mari kita bersama-sama memonitor Dan memastikan Agar anak-anak kita Mengikuti semua kegiatan belajar daring Yang telah disiapkan oleh program studinya masing-masing Dengan baik Dan agar mereka dapat menyelesaikan studi Tepat waktu Atau on time Dengan hasil maksimal Insya Allah Kegiatan belajar daring Tidak akan mengurangi kredibilitas Kualitas Dan akuntabilitas layanan akademik Maupun non-akademik Yang kami berikan di Windelen Patah Jika karena alasan tertentu Kita terpaksa ke luar rumah Jangan lupa Menggunakan masker Dan menjaga kebersihan Terutama kebersihan tangan Dengan menggunakan cairan sanitizer Selain itu Jagalah kualitas Dan kuantitas makanan Cukupkan waktu untuk beristirahat Dan lakukan olahraga yang kita sukai secara rutin Untuk meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh Agar kita tidak hanya kuat menahan haus dan lapar Tetapi juga kuat Menahan serangan COVID-19 Dengan berbagai halangan Dan batasan yang harus dipatuhi Di tengah krisis pandemik COVID-19 sekarang ini Tentulah Suasana Ramadhan tahun ini Sangat berbeda Dengan suasana Ramadhan Tahun-tahun sebelumnya Namun yakinlah Bahwa dibalik Berbagai batasan yang ada Tersimpan Hikmah luar biasa Yang bisa kita petik Insya Allah Banyak melakukan stay home Akan membuat kita lebih peduli Terhadap Anggota keluarga kita Dan lebih akrab dengan mereka Insya Allah Banyak melakukan work from home Akan menciptakan tawazun Atau keseimbangan Antara urusan pekerjaan Dan urusan keluarga Dan dengan memperbanyak kegiatan belajar daring Insya Allah Anak-anak mahasiswa Akan terbiasa Belajar lebih terfokus Sungguh-sungguh Dan mandiri Jika kita jalani Ramadhan tahun ini Dengan ketentuan stay home Work from home Study online Dan ibadah at home Dengan sikap disiplin Sungguh-sungguh Dan penuh kesadaran Insya Allah Di akhir Ramadhan nanti Kita tidak hanya mendapatkan Hikmah berlimpah Dari amaliyah Ramadhan Tetapi Juga berhasil Menghilangkan COVID-19 Dari negeri kita tercinta Bahkan dari muka bumi ini Mari kita jelang Ramadhan 1441 Hijriah ini Dengan membaca salah satu doa Yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika melihat hilal Ramadhan Allahumma Ahillahu alayna Bil yumni Wal iman Wassalamah Wal islami rabbi Warabbukallah Ya Allah Perjalankanlah Bulan ini Kepada kami Dengan penuh Kebaikan Dan iman Serta Keselamatan Dan islam Ahlan Wasahlan Ya Ramadhan Atas rama pribadi Dan pimpinan Windaren Patah Palembang Saya mohon maaf Lahir dan batin Semoga amaliyah Ramadhan kita Diterima Dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Corona Virus Disease 2019 Segera lenyap Dari bumi Indonesia Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala abarakatuh Terima kasih.